Intro Selamat pagi pemirsa, di tengah munculnya berbagai aksi keprihatinan para guru besar dan akademisi yang mengkritik rezim Jokowi Dodo tiba-tiba muncul gerakan tandingan dari sejumlah petinggi dan alumni. Gerakan itu justru menunjukkan sikap kontra terhadap pernyataan para guru besar dan akademisi itu. Berbeda dengan aksi para guru besar yang menilai Jokowi melakukan penyimpangan jelang pemilu 2024, para rektor dan alumni ini justru membawakan narasi berkebalikan. Para rektor dan alumni ini mengklaim kondisi politik Indonesia baik-baik saja, serta sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis. Bahkan para rektor dan alumni kampus itu begitu mengapresiasi kinerja Jokowi dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Yang jadi soal, tidak lama setelah beredarnya video para rektor dan penyataan alumni kampus itu, terungkap pengakuan bahwa aksi mereka direkayasa. Yang mengenaskan Cawapres, Mahfud MD juga mendapat laporan, bila rektor-rektor itu diintimidasi demi meredam petisi yang mengkritik pemerintah Jokowi. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 8 Februari 2024, dengan tema penguasa pembuat gaduh bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti, dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Kita tanggal merah hari libur, tetap membicarakan kemaslahan bangsa ini ya, Mas Kohar ya. Tapi sebelum kita masuk ke editorial itu, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang kali ini kita ambilkan dari mediaindonesia.com. Karena koran tidak terbit ya, Mas. Iya, hari libur. Hari libur. Isra Miraj. Isra Miraj. Dan kita akan lihat ada beberapa berita. Yang pertama adalah ada berita mengatakan, Anies Baswedan minta Bahlil Lahadalia fokus urus investasi saja. Ini dia nih. Ini bagaimana nih, Mas Kohar nih? Iya, ini adalah sebuah statement dari Capres nomor 1 ya, Anies Baswedan yang ditanya oleh media apa tanggapannya terhadap pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menanggapi seruan, seruan peringatan dari sivitas akademika. Yang Bahlil mengatakan, ya sudah tahulah kita sudah biasa itu. Mengatakan itu sebagai bagian dari agitasi. Oh, partisan katanya. Partisan itu katanya Aridwi Payana. Iya, betul. Kalau Bahlil mengatakan itu agitasi. Sudah tahulah ini. Sudah tahulah ini bagian dari skenario. Nah, kata Anies, ya sebaiknya Pak Bahlil ngurus investasi saja. Jangan ngurus investasi yang padat modal saja. Tapi bagaimana mengurus investasi yang bisa ke padat karya. Sehingga jumlah investasi itu signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Kan sekarang kan investasi besar, melampaui target. Memang, tetapi penyerapannya terhadap tenaga kerja tidak seimbang. Atau sangat kecil. Dulu ya 1 triliun masih 130 ribuan tenaga kerja. Sekarang sudah di bawah 100 ribu. Nah, itu yang dimaksud. Lalu ya, kita tidak bisa mengekang siapapun untuk bercuriga. Ya, kalau setiap pemikiran rektor, sivitas akademika dianggap sebagai skenario. Jangan-jangan yang menganggap itu merupakan orang yang terbiasa dengan membuat skenario malahan. Nah, itu yang dinyatakan oleh Anies Baswedan. Intinya adalah ya, semua bekerja pada tupoksi masing-masing. Karena pemerintah ini juga masih butuh untuk dijalankan hingga Oktober nanti dari pemerintahan yang ada sekarang. Ya, makin lama memang kita makin bingung sih Mas Kohar. Yang ada ini sebenarnya menteri atau juru kampanye. Iya, serba tumpang tindih tuh. Iya, karena juga ada menteri yang bukan jajaran tim kampanye, tapi ikut kampanye. Kan ada tuh. Nah, ini pertanyaan besar dari kita juga. Apakah memang mereka juga adalah negarawan atau menjadi partisan juga. Kita ke berita selanjutnya, Mbak Misha. Berita berikutnya adalah Dubes Selandia Baru Kevin Jeffrey Burnett bertemu Kapolda Papua membahas pembebasan pilot Susi Air. Iya. Ini saya baru tersadarkan belum bebas ternyata ya. Belum bebas. Dari 7 Februari 2023. Itu artinya sudah setahun lewat satu hari. Iya. Kalau per hari ini. Iya. Ternyata belum bebas. Mereka masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Iya. Pemimpinan Kogo ya. Dan sampai saat ini belum juga dibebaskan. Maka terjadi negosiasi. Termasuk salah satu diantaranya adalah pertemuan antara Dubes Selandia Baru. Karena pilot Susi Air ini adalah warga negara Selandia Baru. Maka wajar apabila Dubes Selandia Baru menemui Kapolda Papua. Intinya adalah mempertanyakan bagaimana ini nasib warga negara kami kira-kira begitu. Dan dalam tempo berapa lama dia bisa diselamatkan, negosiasi bisa membuahkan hasil. Karena sudah satu tahun lebih, satu hari negosiasi, belum juga ada tanda-tanda membuahkan hasil. Baik, kita memang betul-betul berharap ya bahwa upaya pembebasan ini sungguh-sungguh ya? Iya, betul-betul. Jadi kesannya jadi agak nggak sungguh-sungguh. Apa iya sih sampai satu tahun? Apa jangan-jangan malah ditakutkan, dicuekin. Nah itu yang jangan sampai ada pikiran seperti itu dari negara lain. Karena ini menyangkut warga negara Selandia Baru. Iya, bagaimana kita menjaga juga keselamatan tamu kita ya di negeri kita ini. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya, Mamisa. Jokowi tegaskan aparat harus netral dan jaga kedaulatan rakyat saat pemilu. Ini kan menarik nih Mas Kowar, karena Jokowi juga mengatakan akhirnya ya tidak akan kampanye katanya begitu. Iya, betul. Ini kan ditanya oleh FES. Tanggal 10 itu kan tanggal terakhir, dan ada dua kampanye besar di Ibu Kota, di Jakarta. Pagi harinya itu adalah Anies Mohaimin, Amin, di Jakarta International Stadium, di JIS. Yang sudah di daftar ya, itu sudah 3,5 juta orang gitu. Mau datang ke situ? Mau datang ke situ, kalau betul bahwa nanti yang daftar online 3,5 juta itu mau datang semua. Ya kita bisa membayangkan kan, lalu sorenya kan ada kampanye Prabowo, di Prabowo Gibran, di Glorabung Karno. Siangnya, siangnya jam saat, jeda satu jam kemudian. Dan Jokowi mengatakan tidak akan kampanye, tidak akan cuti, jadi tidak akan datang di kampanye manapun. Terus mengatakan bahwa menegaskan lagi bahwa pesan, aparat, ASN, TNI, Polri harus netral dalam pemilu ini. Jadi ini adalah statement seperti meralat statement Jokowi sebelumnya. Atau mengembalikan pada statement sebelumnya, kan berubah-ubah ini. Pada akhir 2023, itu mengatakan bahwa ya akan netral, tidak cawe-cawe. Tapi kemudian, dua minggu yang lalu, atau bulan lalu mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak. Presiden boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menteri kemudian mengikuti. Nah, lalu ketika desakan kampus sudah sangat besar, muncul statement ini yang baru ini. Nah, ini apakah ini drama? Tapi mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan bukan drama dan ini yang terakhir ini adalah yang aslinya. Kita harapkan ya. Karena memang akhirnya saya pun belajar, Mas Kohar, dari realita ini bahwa politik cair itu ternyata mungkin seperti yang sekarang ini ya. Sebegitu cairnya sampai tidak jelas. Tidak jelas. Kita tidak tahu benar apa tidak nih yang disampaikan. Kita harapkan yang disampaikan terakhir itu benar ya. Karena itulah yang kita harapkan Presiden sebagai negarawan. Kita langsung ke editorial, Pemirsa, pada hari ini diberi judul penguasa pembuat gaduh. Doko, malah penguasa yang membuat gaduh ini maksudnya bagaimana nih, Mas Kohar? Jadi begini, kan ada statement dari Kapolda Jawa Tengah, kemudian Kapolda Jawa Tengah, pengakuan bahwa mereka memang meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk memberikan testimoni. Testimoni yang disebutkan tapi katanya adalah dalam rangka cooling down gitu. Untuk menyejukkan suasana supaya pemilu ini nyaman, damai, tertib, dan tidak gaduh. Tetapi problemnya adalah sebetulnya pemantik gaduh ini siapa? Sivitas akademika yang akhir-akhir ini menyampaikan seruan, menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya, itu adalah respons atau reaksi atas aksi yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh penguasa sendiri. Ya seperti misalnya mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara, meskipun masih ada syarat lagi yang namanya cuti, tapi itu tidak disebutkan. Lalu membagi-bagikan langsung bantuan sosial, bantuan tunai yang dilipat gandakan secara tiba-tiba. Tanpa kehadiran sosial. Nah hal-hal semacam ini menimbulkan kegaduhan baru, menimbulkan reaksi. Jadi kalau ada reaksi dari sivitas akademika yang kemudian banyak itu, yang kemudian tadi malam diikuti oleh mahasiswa, ya lihatlah perjalanan politik kita belakang ini siapa sebetulnya pemantiknya. Kalau tidak ada pemantiknya, ya tidak akan muncul reaksi yang terlalu berlebihan. Pertanyaannya Mas Kaur, apakah memang penguasa tidak tahu bahwa sumber dari semua yang dikatakan ini atau kegaduhan ini adalah dirinya? Karena bahaya sekali kalau kemudian benar-benar tidak tahu kan, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita akan bahas ini dan pemisahan inilah editorial Media Indonesia Tok hari ini, Kamis 8 Februari 2024, Penguasa Pembuat Gaduh. Di tengah munculnya berbagai aksi keprihatinan para guru besar dan akademisi yang mengkritik rezim Jokowi Dodo, tiba-tiba muncul gerakan tandingan dari sejumlah petinggi dan alumni. Sikap beberapa petinggi kampus dan kelompok alumni kampus ini justru menunjukkan sikap kontra terhadap pernyataan para guru besar dan akademisi tersebut. Berbeda dengan aksi para guru besar yang menilai Jokowi Dodo melakukan penyimpangan jelang pemilu 2024, para rektor dan alumni ini justru membawakan narasi berkebalikan. Para rektor dan alumni ini mengklaim kondisi politik Indonesia baik-baik saja, serta sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis. Bahkan, para rektor dan alumni kampus tersebut begitu mengapresiasi kinerja Jokowi Dodo dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Sepintas, aksi tandingan ini terlihat lumrah di negara demokrasi manapun. Tidak ada persoalan apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai suatu fenomena yang terjadi di publik, termasuk dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi Dodo. Yang menjadi soal, tak lama setelah beredarnya video para rektor dan pernyataan alumni kampus itu terungkap pengakuan bahwa aksi mereka direkayasa. Yang mengenaskan, cawa Presma Food MD juga mendapat laporan apabila rektor-rektor tersebut diintimidasi demi meredam petisi yang mengkritik pemerintah Jokowi Dodo. Adalah lumrah, jika para petinggi kampus yang didesak memberikan pujian itu tak berani melawan, entah karena takut kehilangan jabatan maupun takut institusinya di obrak-abrik penguasa. Yang jelas, fenomena seperti itu bukan kali ini saja terjadi. Bedanya, pernyataan itu berbau kontra narasi yang terorkestrasi dengan irama yang sama, guna merespons kolega mereka di Sivitas Akademika. Aparat kepolisian bahkan mengakui bahwa pihaknya memang meminta para petinggi kampus membuat kontra narasi terhadap aksi keprihatinan para guru besar dari puluhan universitas tersebut demi menjaga kesejukan jelang pencoblosan. Diharapkan para tokoh, baik tokoh agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompetensi bisa membantu menjaga situasi kamtipmas bisa menyampaikan kontra narasi agar pemilu berjalan aman, lancar dan tertib. Namun yang disayangkan, aparat kepolisian sepertinya tidak sadar atau mungkin tidak peduli siapa yang menyebabkan kegaduhan di publik beberapa hari jelang pemilu. Presiden Joko Widodo dan sejumlah pembantu di kabinetnya lah yang justru membuat kegaduhan politik di tanah air dalam beberapa bulan belakangan ini yang berujung pada menghangatnya situasi. Proses pencawa Presiden Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Joko Widodo yang dipaksakan melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi pintu masuk kegaduhan. Tidak berhenti sampai di situ, Joko Widodo seperti membiarkan para menteri dan kepala daerah pendukung paslon Prabowo Gibran berkampanye secara terbuka. Bahkan saat masih menempel di tubuh mereka fasilitas negara. Hah, bahkan Joko Widodo sendiri sebagai Presiden justru diduga menggunakan instrumen bantuan sosial atau Bansos yang berasal dari APBN untuk menarik simpati publik demi memenangkan paslon yang ia dukung. Hmm, lalu yang tak kalah brutalnya ialah ketika Joko Widodo menegaskan bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu paslon. Hah, berbagai aksi dan pernyataan Joko Widodo itulah yang kemudian membuat nalar para guru besar dan akademisi dari puluhan kampus di berbagai pulau di Indonesia terusik. Benar bahwa Joko Widodo menyatakan tidak akan berkampanye. Joko Widodo juga akhirnya menegaskan lagi bahwa ia memerintahkan agar TNI, Polri, ASN, kepala daerah bersikap netral. Tapi publik sudah terlanjur tidak memercayai ucapan Joko Widodo yang berubah-ubah. Hah, sebab sebelumnya Joko Widodo pernah menyampaikan hal yang sama bahwa ia tidak akan cawe-cawe dan netral. Nyatanya ia mencabut ucapannya dengan tindakan cawe-cawe dan kehendak untuk berpihak. Hahaha, itulah drama. Itulah benturan ucapan antara Joko Widodo kemarin dan Joko Widodo hari ini. Itulah sumber kegaduhan sesungguhnya. Hulu ketidak kondusifan menjelang pencoblosan. Hahaha, seruan guru besar dan sifitas akademika. Ia reaksi dari aksi ugal-ugalan memain-mainkan aturan dan prinsip demokrasi. Maka, apabila aparat keamanan ingin membuat pemilu 2024 ini berlangsung aman dan tertib serta kondusif, silakan minta Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinetnya agar berhenti menggunakan kekuasaan untuk jalan kesesatan. Hah, hal lain yang tak kalah penting, segera bantu kerja penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi berbagai kecurangan yang potensial terjadi akibat keberpihakan elit penyelenggara negara. Aparat keamanan seharusnya tak perlu khawatir dengan aksi para guru besar dan akademisi sebab hampir dipastikan mereka tak ingin merusak negara ini. Mereka hanya geram dengan hilangnya etika bernegara yang dipertontonkan penguasa. Hah, mereka hendak menyentil agar kesadaran dan kewarasan kembali terwujud di negeri ini. Sesederhana itu, sesimpel itu. Hah, hah. Di bagian berikut Anda bisa konyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba juga bertanya dengan pemikir kebinekaan yang sudah tersambung lewat saluran telepon Sukidi. Mas Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Ya, Mas Sukidi, beberapa waktu belakangan ini saya rasa banyak orang Indonesia yang bingung. Karena apa yang dikatakan hari ini belum tentu akan berlangsung pada hari-hari berikutnya. Ketika ada penguasa mengatakan, itu demokratis biasa saja. Tapi juga ada bagian lain dari kekuasaan yang mengatakan pikiran-pikiran para guru besar ini adalah by design. Ada partisan segala rupa. Kalau Anda lihat ketika penguasa membuat gaduh, mereka sebetulnya sadar atau tidak sadar bahwa mereka yang membuat gaduh, Mas Sukidi? Kegaduhan itu adalah kesadaran penuh yang memang sengaja diciptakan oleh penguasa untuk memperoleh kemenangan politik elektoral. Oke. Karena itu ketika suara-suara kritis mulai bergema, menuntut netralitas, menuntut keadilan, menuntut kejujuran, menuntut demokratisasi dalam pemilu, itu adalah suara yang oleh Bapak Kardinal Soehario sebut sebagai suara kenabian. Suara kenabian itu adalah suara yang suci, yang semata-mata menuntut pada kebaikan negeri ini. Oke. Karena itu ketika suara-suara kenabian ini dibungkam melalui narasi yang counter, maka sebenarnya yang sengaja ingin diciptakan oleh penguasa adalah terciptanya polarisasi. Polarisasi ini sengaja diciptakan untuk mengaburkan suara-suara kritis, suara-suara kenabian yang sengaja disuarakan oleh mereka yang bersuara kritis. Tujuannya untuk memecah belah begitu ya, Mas Sukidi ya? Tujuannya untuk memecah belah, dan memang polarisasi ini adalah bagian dari strategi penguasa autokrat untuk merawat dan melanggarkan kekuasaan. Dia menari di balik polarisasi itu untuk kepentingan politik elektoral, dan itu terjadi di berbagai belan dunia. Mas Sukidi, kalau kita lihat sampai sekarang, pencoblosan baru nanti tanggal 14 Februari, tapi kan kita akhirnya kalau masih menggunakan akal sehat, kita bisa akan berpikir bahwa ketika narasi-narasi untuk menyadarkan itu ditolak, dan malah menunduh balik, lalu ada penggunaan alat kekuasaan, ada aparat kepolisian yang diduga memintakan narasi kebalikan, kan kita akhirnya berpikir bahwa apakah usaha-usaha ini akan berhenti sebelum 14 Februari, atau malah akan terus terjadi dan bahkan berlanjut untuk memenangkan salah satu pihak. Kita masih bisa percaya tidak, Mas Sukidi, bahwa penguasa ini masih ingat kepada sumpah dan janji jabatannya untuk menyejahterakan kita semua? Mas Sukidi. Penguasa hanya berpikir untuk memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itu ditempuh dengan mengasalkan segala cara, dan sepenuhnya mengabekan etika dan moralitas yang menjadi tuntunan kita bernegara. Itu yang sebenarnya terjadi. Karena itu ketika kekuasaan itu berjalan tanpa etika, maka mereka bagian dari kelompok moral, kelompok akademisi itu menyuarakan kebenaran. Dan itu tugas utama mereka. Dan saya yakin bahwa praktek-praktek kecurangan itu menjadi bagian dari strategi kemenangan politik. Dan karena itu tugas kita untuk selalu mengingatkan bahwa cara-cara yang kotor itu tidak baik, bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dia meninggalkan satu warisan buruk bagi bangsa depan bangsa ini. Karena Republik ini sebenarnya didesain dengan spirit moralitas, dengan spirit integritas, dengan spirit kejujuran, dan saya kira kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai itu untuk kebaikan negeri ini. Oke, kita harapkan masih ada tersisa ya, nurani dan juga kenegarawanan dari penguasa agar kemudian kegaduhan yang ditimbulkan itu tidak membesar dan kemudian pemilu bisa berjalan dengan legitimate juga, tidak melulu soal siapa yang menang. Masuk ini terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Mas Keluar, kalau dikatakan Mas Suki di bahwa penguasa memang by design, memang merancang kegaduhan ini. Tujuannya adalah untuk menang dengan segala macam cara. Membengkokkan hukum dilakukan. Lalu beberapa hal lain. Pertanyaannya, apakah usaha-usaha ini akan berhenti ketika kita menyuarakan di sini misalnya supaya berhenti membuat gaduh atau akan terus berlanjut? Iya, berlanjut atau berhenti tetap sepirit bahwa etika moral itu harus selalu disuarakan. Bahwa kebaikan, bahwa sendi-sendi etika, sendi-sendi moralitas yang menjadi penuntun bagi berjalannya negeri ini, itu harus tetap disuarakan. Kapanpun itu. Tidak hanya berhenti ketika misalnya si A sudah menang. Kemenangan itu bukan menunjukkan kebenaran. Bahwa kemenangan itu saat itu secara elektoral karena dia didukung banyak orang, iya. Tetapi yang didukung banyak orang itu belum tentu dia yang mencerminkan sebuah kebenaran. Nah, Republik ini berdiri Indonesia Merdeka, itu didirikan atas fondasi-fondasi moral. Fondasi etika dari para founding fathers kita, yang pada waktu awal-awal itu sangat berempati kepada rakyat. Maka kan ada istilah ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, di lagu pemilu di tahun 71 itu kan, pilih wakilmu yang dapat dipercaya pengemban ampera yang setia. Oh, oke. Pengemban amanat penderitaan rakyat yang setia. Nah, ketika suara penderitaan rakyat itu sudah tidak didengar, maka sebetulnya mereka yang tidak mau mendengar ini, yang kemudian malah justru membuat kontra narasi, itu sebetulnya di dalam hatinya sedang tertutup itu. Mereka sedang mempersiapkan bagaimana caranya menang, caranya menang, dan caranya menang. Jadi yang dikenal itu ya hanya bagaimana caranya menang, apapun cara itu ditempuh kemudian. Sebetulnya tidak akan menjadi masalah. Sebetulnya para guru besar tidak akan turun. Kalau cara menang, cara memperoleh kemenangan, itu dilakukan dengan melalui koridor-koridor yang sudah ditetapkan. Cara yang benar. Cara yang benar. Termasuk di dalamnya adalah menjunjung tinggi etika. Masalahnya di situ, Mas Khawar, kalau kita lihat perjalanan peristiwa ini, itu kan tidak bisa kita lepaskan dari putusan MK nomor 90. Dan itulah yang membuat kita kemudian berpikir, oh dengan main di koridor hukum, secara legal formal tidak ada yang dilanggar. Karena putusan MK tetap mengikat, meskipun kemudian sudah difonis oleh Majelis Kehormatan, pelanggaran etika berat. Tapi kan secara formal itu terus berlanjut. Dan sampai sekarang, penguasa ini selalu berlindung di balik hukum positif. Etika ditabrak, ya tidak masalah. Nah pertanyaannya Mas, kalau orang-orang seperti ini terus, lalu kita suarakan, apakah suara kita akan efektif meredam ketidaketisan tindakan mereka ini? Efektif atau tidak kan kita harus melihat tidak hanya dalam jangka pendek. Jangka panjang, tadi dikatakan oleh Mas Sukidi, mengatakan bahwa kita mewariskan hal-hal baik untuk generasi mendatang. Jadi suara dari guru besar, suara dari sivitas akademika, itu mewakili suara-suara kenabian, tadi kan dikatakan. Suara-suara baik, yang suara-suara baik itu akan terus disuarakan dengan tujuan, ya jangka pendek untuk mengingatkan. Untuk memberi peringatan, untuk meminta supaya ketidakbaikan, segala tingkah laku kecurangan, atau tingkah laku yang tidak melandaskan pada etik dan moral, itu dihentikan segera. Meskipun secara legal formal itu memenuhi aturan begitu ya? Karena etika moral itu beyond law, beyond law melebihi, melampaui hukum. Nah disitu, itu jangka pendek. Tetapi jangka panjangnya, kalau pun toh ya, misalnya penguasa itu tidak mau mendengar sama sekali, bahkan membuat kontra narasi, bahkan meminta para pimpinan rektor untuk membuat testimoni yang justru berkebalikan, setidak-tidaknya untuk jangka panjang generasi ke depan, itu akan mencatatnya dalam sejarah. Bahwa ketika ada kecurangan, ketika ada tingkah laku yang melampaui atau tidak menggunakan akal sehat, kewarasan, tidak berlandaskan etika dan moral, ada lho sekelompok orang yang mengingatkan. Banyak lho publik yang kemudian memberikan peringatan bahwa ini salah, sehingga generasi mendatang akan melihat, oh kalau saya melakukan seperti ini, maka ini adalah salah. Jadi tidak melulu harus hari ini, dan tidak melulu bahwa yang menang nanti pasti yang benar, belum tentu. Karena suara seperti ini adalah suara-suara yang memang akan terus dan terus menerus akan digaungkan. Itu menjadi masalahnya, Mas Guar, karena sampai sekarang kita belum mendengar ada pernyataan narasi dari pemerintah, dari penguasa dari istana, yang berterima kasih dengan peringatan-peringatan, tadi kalau meminjam bahasa Prof. Kuncoro, itu bahasa kasih sebetulnya. Kampus itu menyuarakan itu karena menyayangi presidennya, supaya kemudian presiden tidak secara jauh. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada sama sekali sikap mau menerima nasihat, kan kita tahu ya, kita harusnya kalau menjadi orang bijak, mau mendengarkan nasihat. Tapi kalau tidak ada sama sekali, akan kemana jalannya pemerintahan ini lalu, kegaduhan ini apakah akan berhenti, atau akan semakin banyak gaduhnya. Tapi kita harus sudah dahulu. Kamu bisa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita juga Mas Kohar untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu ada Pak Eduard. Pak Eduard, selamat pagi. Halo Pak Eduard, selamat pagi. Pak Eduard di Bengkulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, kos warse. Nggak terdengar ya? Halo? Halo? Ah, sekarang terdengar Pak. Selamat pagi Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lenat. Selamat pagi, Bang Lenat. Selamat pagi. Suho politik, suho politik saat ini terakhir ini agak memunca, agak memanas. Kita berharap bangsa ini sadar bahwa kepentingan bangsa dan negara itu lebih utama. Kita nggak mau terjadi chaos gara-gara pemilu, kita nggak mau. Pemilu itu adalah kontestasi yang memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Masing-masing pihak kita berharap menahan diri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sukidi tadi, bahwa suara-suara dari rektor itu adalah suara kenabian katanya. Tetapi kan ada lagi, yang mana yang suara kenabian ini ada dua. Ada yang pihak sana, ada pihak sini, ini yang mana yang suara kenabian yang sebenarnya. Ini yang kita belum mengerti. Tapi oke lah, kita terimalah apa saran dan itu. Dan pemerintah kita harap juga menyadari kalau memang ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kesesatan langka, ya kembalilah on the track, kembalilah ke jalan yang lurus. Supaya negara ini aman, tenderam. Kita berharap pemilu nanti, janganlah korban keuangan, korban anggaran, korban waktu, korban energi itu sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin, sekarang oke lah, kita percayakan semuanya sudah menjampaikan apa yang jelek, apa yang nggak baik, apa yang nggak benar yang disampaikan masing-masing pihak. Mudah-mudahan rakyat memberikan penilaian yang baik. Siapa yang dipilih rakyat, kita akui lah dia sebagai presiden. Siapapun yang menang, jangan ada protes, jangan ada keos, jangan ada lagi hal-hal yang akan merusak bangsa ini. Kita jangan korbankan bangsa ini, terlalu banyak korban yang akan kita cerita kalau terjadi keos. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eduard di Benggulu untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Eduard ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Kohar. Selamat pagi Ibu Ipung. Bagaimana Bu, penguasa, pembuat gaduh? Miris Bang, jujur saya miris. Karena dari awal judicial review di MTA, selalu mengatakan ini kan tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi artinya pemerintah atau penguasanya mengemegang kepada hukum, tapi tidak pernah megang moral dan itiga dan teladan untuk masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang pun, bahasa dan penguasa berubah-ubah bahkan cuma pendukung, pendukung influencer, bahkan menteri-menterinya semua mengatakan ini tidak ada hukum yang dilanggar. Seperti hanya, isi kamera itu enggak ada. Apakah negara ini perlu dibuat undang-undang tentang moral ya Bang, supaya ada konsumsi hukumnya. Jadi artinya berikanlah teladan. Kalau bisa, penguasa tolonglah berhentilah membuat gaduh negara atau mau acarakan. Jangan berikan contoh yang tidak baik, kalau negara tidak mau baik. Jadi saya yang anggap, maaf ya Pak Presiden, sebenarnya Pak Presiden mengalami penyakit, post-power syndrome. Jadi apapun, penguasaan yang dilanjutkan dengan menurunkan anaknya sebaik membuat karpet merah. Itu aja Bang, mat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ipung di Bali. Terima kasih Ibu untuk pendapat Anda. Di belakang Ibu Ipung ada pemirsa Metro TV di Lombok Timur, Pak Adi. Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Adi. Ya Pak. Saya ini mau komentar. Jadi kalau yang 17 tahun itu boleh memilih, dan juga boleh dipilih. Itu undang-undang pemilu, bagaimana ini? Bagaimana Pak? Maaf. Yang 17 tahun itu wadid pemilih. Tapi kenapa yang umur 35 itu tidak dipilih? Jadi ini kan undang-undang pemilu yang wadid pemilih itu 17 tahun. Dan masih juga dipilih. Bagaimana kegembangan Bapak? Bagaimana kalau apa Pak? Ya? Oke, oke. Wadid pemilih. Wadid pemilih. Bukan wajib Pak, itu hak memilih Pak. Itu hak Pak. Tapi kenapa boleh dipilih juga? Boleh dipilih juga? Umur 17, maksud Bapak? Iya, boleh memilih. Oh, kenapa tidak boleh dipilih juga. Itu kan sudah kesepakatan wakil-wakil kita Pak, di DPR bersama dengan pemerintah Pak, untuk menetapkan batas umur. Untuk yang bisa dipilih Pak. Banyak yang pintar-pintar. Banyak yang pintar-pintar itu kenapa? Dan itu sudah diberi. 17 tahun wajib pemilih. Dan wajib juga dipilih. Oh, oke. Itu aja Pak, pendapat Anda? Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Adi dari Lombok Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Saya masih agak berpikir, maksudnya Pak Adi barusan apa. Tapi, kalau kita melihat, Mas Kohar, bahwa di negara yang, kita kan masih negara demokratis ya. Masih negara hukum. Tapi, ketika moral dan etika sudah semakin terpisah jauh dari demokrasi kita, ketika kebebasan berpendapat juga sudah dilawan dalam tanda petik. Dibiarkan bersuara, tapi dilawan begitu rupa. Artinya, apakah kita memang masih benar-benar negara demokratis dan negara hukum sesungguhnya? Atau hanya tampilannya saja, Mas Kohar? Ya, kalau kita saksikan hari-hari ini, ada kemunduran dalam demokrasi. Berbagai macam indeks dari berbagai lembaga lah ya. Itu jujur harus kita akui, kita sedang mengalami kemunduran. Dan siapa yang membuat demokrasi Indonesia sekarang menjadi mundur? Ya, tentu saja ya pengelola, pelaksana, penyelenggara negara yang harusnya menjalankan demokrasi. Bahkan sebagian ada yang menilai bahwa kita sedang meniti jalan menuju jalan kegagalan. Negara gagalkan itu luar biasa. Karena beberapa indeks ukuran dari sebuah negara yang disebut demokratis, ternyata ya kita masih jauh dari demokrasi. Ada beberapa suara yang artinya kritis, tetapi kemudian muncul di sana ada intimidasi, ada teror, ada diselidiki, ada ditakut-takuti kalau tidak mau sepakat dengan pilihan kepala desa atau pilihannya Pak Camat atau pilihannya siapa, maka Bansos akan di-stop, akan dihentikan. Itu kan namanya bentuk intimidasi itu secara tidak langsung. Nah, hal-hal semacam itu jelas bukan jalan demokrasi. Bertentangan dengan demokrasi, karena demokrasi memberikan hak, memberikan kebebasan, keleluasaan kepada publik untuk memilih siapa menjadi calon pemimpin mereka. Checks and balances, lalu siapa yang menghukum kalau mereka pemimpin yang dipimpin salah? Ya, menghukum juga publik. Dengan cara tidak usah dipilih lagi pada periode berikutnya. Itulah sarana untuk mengoreksi pemimpin. Nah, sepanjang perjalanan kekuasaan, itu juga tidak boleh alergi terhadap kritik. Ketika ada kritik, ya dengarkan, apa namanya, pedulikan kritik itu, perbaiki hal-hal yang memang sesuai. Hal-hal yang memang sebetulnya kritik ini adalah kritik yang genuine, yang orisinal. Kalau tadi mempertanyakan Pak Eduard, misalnya mempertanyakan suara mana yang suara kenabian, yang kita maksud suara kenabian tentu saja yang mengkritik perilaku kekuasaan yang sudah terlampau abuse, terlampau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan, bukan kepentingan publik, tapi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, itu yang disemprit, dikritisi oleh para guru besar. Yang sederhana mungkin cara membedakannya adalah dengarkan yang membuat pernyataan tidak dengan diminta. Kan begitu kan? Karena yang belakangan kan diminta. Testimoni itu diminta, dan sudah diakui oleh yang meminta. Diakui oleh Kapolestabes Mara, Kapolda Jawa Tengah. Dengan alasan untuk mendinginkan suasana. Betul. Nah, ada rektor yang bersedia, lalu ada juga yang tetap menolak. Misalnya rektor Universitas Katolik Sugiyo Pranoto yang menyatakan menolak karena bagi mereka testimoni ini akan mengingkari hati nurani. Nah, itulah yang disebut. Ketika suara yang disampaikan itu mengingkari hati nurani, berarti itu bukan suara kenabian. Tetapi kalau dia mengikuti hati nurani, karena hati nurani itu cenderung kepada kebenaran, maka itulah suara kenabian. Kalau di dalam istilah agama itu ada istilah hanifiyatu samkah. Jadi suara nurani itu cenderung akan hanif kepada kebenaran. Ikuti itu. Makanya kan banyak orang ikuti suara nurani kita. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Nah, seruan-seruan yang disampaikan oleh lebih dari 30 institusi yang di dalamnya ada puluhan guru besar, ini tentu saja bukan suara yang diorkestasi untuk tujuan-tujuan elektoral. Kalau kemudian dia dimaknai sebagai punya tujuan, goalnya itu adalah elektoral, maka ini sebetulnya pelecehan. Lalu juga berpikir sederhana saja, Mas. Memangnya gampang meminta guru besar mengatakan sesuatu yang bukan dari dirinya sendiri. Ya, kalau kita lihat dari videonya saja kelihatan. Yang testimoni itu kan agak tergagap-gagap gitu. Tidak tulus begitu ya. Harus membaca. Harus membaca secara detail titik komanya ada di mana. Mas Kolar, pertanyaan pentingnya adalah kegaduhan ini akan bernasib seperti apa? Apakah kemudian gaduh ini akan menjadi tenang, lalu pemilu bisa berjalan dengan tanpa dugaan kecurangan, atau yang terjadi sebaliknya? Karena kalau kita lihat di Jakarta kemarin, beberapa teman mahasiswa itu sudah mulai turun ke jalan. Kita harapkan sih tidak destruktif. Tapi seperti apa kita harus sudah dahulu, pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kolar, apa yang kita bisa pesankan ya kepada orang-orang yang sebenarnya menerima mandat dari kita untuk menjadi penguasa agar kemudian bukan hanya berhenti membuat gaduh, tetapi juga mulailah kembali jujur dan bertindak benar. Mulailah dari hulu. Hulu apa sih kegaduhan terakhir ini siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Kalau sudah mengetahui bahwa yang menciptakan, yang membuat sumber kegaduhan ini adalah dari hulunya ada di tangan penguasa sendiri, maka berhentilah dalam membuat kegaduhan. Atau dalam melakukan aksi-aksi yang berpotensi untuk memunculkan kegaduhan. Jangan, jalankan pemilu secara fair. Jangan lagi misalnya membagi-bagi bantuan, langsung Presiden membagi-bagikannya, lalu diembel-embeli kepentingan elektoral. Lalu diembel-embeli bahwa ini kita harus ucapkan terima kasih misalnya. Berhentilah melakukan itu. Berhentilah pula melakukan hal-hal yang misalnya testimoni-testimoni kebaikan yang tujuannya adalah untuk kontra narasi terhadap apa yang disampaikan, seruan yang disampaikan, seruan moral ya, yang disampaikan oleh para guru besar dan sivitas akademika. Karena justru dengan membuat kontra narasi itu, kegaduhan baru akan tercipta. Maka ada guru besar yang kemudian tercinggung, merasa dilecehkan institusi kampus, mahasiswa kemudian bergerak. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan bisa mengendalikan lagi kalau kita tidak hati-hati di dalam menyampaikan narasi-narasi atau ucapan-ucapan yang sebetulnya itu justru sumbernya adalah dari penyelenggara negara sendiri, dari kekuasaan itu sendiri. Nah, dengan berhenti melakukan itu semua, dengan menyatakan bahwa, oke, saya sebagai penyelenggara negara, saya sebagai kepala negara, saya sebagai presiden, selain memerintahkan aparat untuk netral, saya juga akan menggaransi bahwa pemilu akan berlangsung secara jujur dan adil. Itu kuncinya. Pernyataan itu harus keluar itu ya? Harus keluar, jujur dan adil. Dan sudah kan, presiden menyatakan itu. Tetapi jangan hanya pernyataan di panggung depan. Jangan hanya pernyataan itu sebagai lip service. Karena publik sudah pernah mendengar pernyataan serupa sebelumnya, di bulan Oktober atau bulan November, tahun lalu. Dan pernyataan itu kan tegas katanya kan, tidak akan cawe-cawe, akan netral dan seterusnya. Tetapi faktanya kemudian cawe-cawe. Dan untuk membenarkan cawe-cawe itu mengatakan bahwa undang-undang membolehkan loh presiden berpihak. Ini yang kemudian menambah genderang kegaduhan itu semakin panjang, dan dikhawatirkan akan justru semakin panas. Kalau tidak segera dihentikan. Cara menghentikannya bukan meminta para rektor untuk memberikan testimoni. Bukan seperti itu. Tapi hulunya yang harus berhenti. Berhentilah berbuat curang. Berhentilah menabrak moral dan etika. Berhentilah mengangkangi hukum. Dan beri garansi bahwa pemilu yang akan digelar ini, termasuk pilpres, itu adalah pemilu dan pilpres yang jujur dan adil, bebas dari kecurangan. Atau tanpa ada kecurangan. Baik. Kita aminkan itu dan kita percaya bahwa kepala negara benar-benar adalah negarawan. Mas Abdul Kuala, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Ya, makasih Leo. Selamat pagi. Bila aparat keamanan ingin membuat pemilu 2024 berlangsung aman dan tertib serta kondusif, maka silakan minta Jokowi dan sejumlah anggota kabinetnya untuk berhenti menggunakan kekuasaan untuk jalan kesesatan. Tidak perlu khawatir dengan aksi para guru besar dan akademisi, karena hampir dipastikan mereka hanya geram dengan hilangnya etika bernegara yang dipertontonkan penguasa. Mereka hendak menyentil agar kesadaran dan kewarasan kembali terwujud di negeri ini. Sesederhana itu. Sesimpel itu. Saya Eleonan Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.